hai oke selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya kali ini saya mau berbagi tips bagaimana cara mencangkok pohon mamesa pote anti gagal jadi buat kalian yang sering mencoba mencoba mamesa pote tapi gagal atau kering sebelum berakar simak saja tipsnya kali ini yang saya gunakan buat pohon percontohan adalah jenis kiwes jenis kiwes ini adalah buah mamesa pote terbesar dan terenak guys jadi sangat rekomendasi ini cirinya seperti ini daunnya sedikit membulat ya sedikit bulat permukaannya enggak terlalu mengkilap cenderung warna hijau dok jadi hijau kusam beda dengan magana kalau magana daunnya lebih lanjut permukanya juga lebih mengkilap ini saya tampilkan sedikit contoh cangkoan yang sudah berhasil berakar dan hampir siap untuk dipanen ini adalah contoh pertama cangkoan yang sudah berumur dua setengah bulan dari mencangkok ya ini size jumbo ketinggian sekitar dua setengah meter percabangannya sangat ringgir sekali bisa kalian lihat nih bisa bisa dikatakan size jumbo juga guys tuh cabangnya 1 2 3 4 5 6 7 8 8 cabang ketinggian 2 meter berhasil berakar juga ini mungkin sekitar satu bulan lagi sudah siap potong ukuran batangnya bisa kalian lihat sendiri bandingkan dengan lengan saya ini mantap ya nih Bagaimana cara untuk mendapatkan cangkok seperti ini supaya tidak layu guys simak terus caranya di video saya kali ini batang ini yang akan kita cangkok sekarang guys jadi ini atasnya dulu sudah pernah saya cangkok tapi patah karena kena angin berhubung cangkokannya berukuran besar kena angin di atas itu patah guys juga kuat jadi ini sebelahnya ini juga sudah saya mulai kasih penyangga ya supaya enggak terlalu goyang goyang enggak patah lagi kita akan mencangkok di bagian sini ini ukuran batangnya juga termasuk besar ini bisa kalian lihat sendiri dengan harapan kita cakok disini kita sudah mendapatkan percabangan yang mekar di atas guys jadi bagus ya untuk masuk ke pot atau planter bag langsung seperti apa caranya kita langsung kerat saja di bagian sini kita buang kambiumnya oke check it out seperti ini penambakan setelah kita kerat kambiumnya ini mungkin saya kerat sekitar 4 cm ini dua jadi saya kerat melingkar melingkar semua sampai putus tapi masih saya sisakan ini sekitar 1 cm kulitnya yang utuh kenapa alasannya apa saya sisakan seperti ini akan saya tunjukkan alasannya guys bisa kalian lihat di depan saya ini ada contoh cangkokan ini bisa digatakan juga gagal ya ini batangnya juga besar ketinggian sekitar satu setengah meter daunnya rontok stress mengapa terjadi seperti ini alasannya ada di bawah sini guys bisa kalian lihat bagian batang bawah cangkokan ini mengering mengering atau busuk nih bisa dilihat ya kambiumnya udah busuk semua tetapi kondisi akar belum bagus memang sudah ada akar tetapi belum banyak sehingga mengakibatkan rontok daun sini bisa dikatakan stress oke itulah alasan kenapa saya merekomendasikan cangkok model disisakan jalur nutrisi seperti tadi oke jadi sudah terjawab ya ini mengapa saya sisakan sedikit jalur nutrisi ini tujuannya supaya bagian bawah cangkoan sini tidak kering atau tidak busuk sebelum bagian atas ini berhasil tumbuh akar guys jadi tujuannya disitu step selanjutnya ini akan kita diamkan dulu sekitar lima hari lima hari sampai satu minggu tujuannya supaya kulit-kulit ini kering setelah kering nanti kita langsung kita bungkus menggunakan media media cangkok yang kita gunakan itu adalah menggunakan mos ataupun lumut lumut pohon pinus ya lumut pohon seperti ini jadi prosesnya seperti ini kita tunggu satu minggu setelah ini agak kering baru kita bungkus menggunakan mos seperti ini tinggal kita tunggu tiga bulan biasanya sudah berakar siap dipotong guys oke cukup sekian tips dari saya selamat mencoba semoga berhasil selamat mencoba semoga